hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi nanti setelah aku pulang kerja aku mau masak kayak di kampung kecil nah nih alhamdulillah aku udah pulang aku kerja tuh dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore tapi aku setengah 7 tuh aku udah berangkat oh iya temen-temen gimana kabarnya nih semoga temen-temen sehat selalu ya amin ya rabbal amin ini aku mau lanjut ngangkatin jemuran yang kemarin belum kering sekalian mau sapu-sapu dulu lalu aku mau lanjut nyapu bagian dalamnya juga jadi aku tuh jarang banget ngepel aku tuh ngepel paling cuman seminggu dua kali gitu karena kalo pagi-pagi harus ngepel sama nyapu tuh gak sempat karena aku berangkatnya pagi banget biar bisa bareng sama suami karena kalo jalan kaki dari kontrakan ke depan tuh ke jalan raya penyariangkot lumayan jauh jadi makanya aku mau sahain buat bareng sama suamiku aja nih aku alhamdulillah hari ini mau lanjut beres-beres ini aku mau ngepel semuanya nanti setelah aku selesai beres-beres aku baru mau lanjut masak setelah semua selesai aku mau lanjut semprot ruangannya biar lebih harum ini aku buru-buru biar bisa lanjut masak lalu nanti beres-beres bersih baru saat dulu nanti dilanjut masak lagi ya alhamdulillah ini keadaan dapurnya itu aku punya rak piring juga waktu itu belinya di pasar tradisional gitu terus itu satu-satunya jadinya gak ada warna lain deh selain warna hijau itu tadinya mau warna biru temen-temen udah ngeliat video aku yang tentang food wrap dulu kalo belum ditonton ya videonya bagi temen-temen yang punya video menarik boleh simpan linknya di kolom komentar ya nanti insyaallah aku buka videonya boleh tentang resep makanan kue atau gak minuman gitu aku lagi pengen banyak belajar tentang perdapuran gitu ya waktu aku awal menikah aku kesulitan banget untuk memanage waktu ya aku bahkan pas baru satu minggu tinggal sama suami itu agak pusing karena aku belum bisa memanage waktu dan memanage diri aku sendiri tapi alhamdulillah lambat laun proses itu bisa aku lalui dan aku bisa lebih baik lagi dari sebelumnya dan sebelumnya juga aku gak bisa masak sama sekali aku belajar lewat youtube lewat orangtuaku kalo misalkan mau masak apa-apa aku langsung tanya resepnya ke mereka dan alhamdulillah sekarang aku udah bisa masak sedikit demi sedikit dan sekarang aku lagi mau coba masak kayak di kampung kecil contohnya kayak karedok terus ayam kremes sama tempe mendoan aku kebetulan tuh sampe sekarang belum bisa bikin keremesan ayamnya gitu kan jadi ya aku bikin keremesan ayam sesuai dengan kemampuanku aja waktu awal-awal menikah aku kadang masih suka beli sering banget beli jadinya bikin aku boros lalu aku coba lagi ubah mindset aku dan akhirnya alhamdulillah lambat laun aku bisa masak dan aku bisa memanage waktu uang dan semuanya sebetulnya mau melakukan apapun itu kalau misalkan gak didasarin dari diri kita sendiri emang bakalan susah sih aku juga dulu tuh gak pernah masak bahkan aku pas SMP aja tuh aku gak bisa masak soalnya di kampung tuh teman-teman aku tuh udah bisa masak semua udah bisa nyuci piring udah bisa kayak nyuci gitu sedangkan aku hal-hal kayak gitu tuh aku gak bisa gitu kan tapi setelah aku beranjak SMA tuh aku baru bisa satu per satu kayak gitu jadi kalau misalkan emang teman-teman sekarang ngelasin males wajar kalau misalkan teman-teman males gitu ya boleh ya sekali gitu dinikmatin malesnya gitu boleh kayak leha-leha dulu gitu tapi balik lagi jangan lupa kita sama kewajiban kita sendiri untuk yang belum menikah maupun yang udah menikah gitu kan yang belum menikah disuruh apa namanya kayak masih banyak waktu buat belajar terus buat explore diri kayak gitu setelah menikah kita bisa nerapin yang waktu kita dapetin pas sebelum menikah kayak gitu kalau misalkan teman-teman tekun teman-teman ada mau belajar gitu insyaallah kalau hal-hal berat juga teman-teman pasti bisa laluin ya aku sebetulnya juga waktu pas awal-awal tuh kayak gak bisa memanaj uang terus aku kebingungan sendiri kan kayak uang tuh habis sebelum waktunya gitu kan akhirnya aku nerapin satu-satu yang aku bisa gitu kan sebetulnya aku udah pernah nerapin kayak Sinking Fund gitu kan pas sebelum menikah aku tuh mulai Sinking Fund tuh sekitar tahun 2017 atau tahun 16 gitu kan cuman kayak sekedar nyatet-nyatet aja pengeluaran yang aku beli apa aja kayak gitu tapi aku gak nyatet gitu kayak income aku berapa terus yang keluar berapa kayak gitu akhirnya sebelum akhir bulan semuanya tuh kebubulan gitu kan setelah liat-liat Youtube aku belajar lagi oh mengolah keuangan tuh harus seperti ini misalkan kita dengan budget minimal tapi kita bisa melakukannya itu dengan maksimal kayak gitu bahkan dengan budget minimal pun kita masih bisa nabung gitu asalkan satu kita harus sabar ikhlas dan tawakal gak kerasa kok teman-teman kalau misalkan kayak kita ngejalanin nabung gitu kan beda halnya kalau misalkan kita nabung kayak sekaligus besar gitu misalkan kita punya uang nih satu juta gitu kan terus kita langsung nabung gitu kan satu juta itu padahal kita punya kebutuhan lain gitu tapi kalau misalkan kita kayak rubah gitu kan kita bikin tabungan untuk gaji 1 juta tuh berapa kayak gitu itu tuh gak kerasa tau teman-teman sekarang tuh aku lagi nerapin metode kayak aku nabung tapi untuk pecahan 20 ribu aja kayak gitu emang sih belum konsisten gitu kan tapi aku nerapin pelan-pelan kayak gitu kira-kira teman-teman apa aja nih usaha yang udah teman-teman lakuin gitu kan buat meminimalisir budget pengeluaran gitu kan apa aja teman-teman boleh komen ya kita saling berbagi teman-teman boleh komen apa aja di kolom komentar gitu kan selagi itu positif gitu oh iya kalau misalkan dirasa teman-teman video ini itu gak nyambung sama minat teman-teman gak apa-apa tapi terima kasih banyak ya udah gak klik video ini sejujurnya aku pun baru apa namanya pas awal-awal kayak bikin youtube ini tuh agak ragu gitu kan dan aku tuh gak ngerepin buat dapat langsung seribu subscriber atau 4 ribu jam tayang aku ya nikmatin aja gitu kan toh aku bikin youtube ini tuh memang fear buat aku sendiri gitu biar aku tau gitu oh iya aku tuh baru masak ini gitu kan nanti aku bisa masak ulang atau enggak video ini kan bisa jadi pembelajaran buat aku sendiri kalau misalkan aku lagi down gitu kan jadi aku bisa lihat video-video aku dan aku juga memang hobi banget ngedit walaupun emang masih awam dan belum sekeren orang-orang ngeditnya jadi ya aku pengen nyalurin hobi ko itu gitu kan dan ngeditnya tuh ya kita pinter-pinter ngatur waktu aja gitu kan aku ini ngedit paling kayak di jam 10 malam atau jam 11 malam gitu kan kayak udah semuanya udah beres udah selesai terus suami aku juga udah istirahat gitu atau enggak aku ngedit ini tuh pas di jam-jam mau kerja gitu kan kalau misalkan berangkat awal aku ngedit ini kenapa pada akhirnya aku bisa seneng masak karena aku tuh seneng makan aku suka banget makan jadinya gimana caranya aku bisa masak dengan makanan-makanan yang di luar dulu tuh aku gak bisa bikin aku udah pernah jelasin aku gak bisa bikin karedok gitu kan aku gak bisa bikin lontong sayur otomatis kan kita harus beli sedangkan kan kalau beri itu lumayan banget gitu kan kalau misalkan kita bikin sendiri kita kan jadi bisa makan 2-3 kali gitu kan ya jadi inilah temen-temen kegiatan aku sehari-hari aku sehari-hari tuh kayak gini kayak pagi aku harus masak atau kadang aku juga gak masak dan aku pagi harus nyuci terus kadang juga masak baru siap-siap buat berangkat kerja dan setelah pulang dari kerja aku masak kayak gitu tapi ada momen-momen tertentu kadang satu hari aku gak masak kayak gitu nah ini tuh aku random aja sih pengen bikin kayak masakan yang di luar aku tuh waktu minggu lalu tuh makan di kampung kecil gitu kan dengan harga ya menurut aku tuh itu lumayan besar banget gitu kan kalau misalkan itu aku beli ayam itu aku bisa 3-4 kali makan gitu loh temen-temen jadi akhirnya aku punya keinginan kayak aku harus bikin nih gitu kan siapa tau aku bisa gitu kan ya walaupun gak seenak yang di luar gitu kan tapi ya untuk sendiri ya lumayan lah nah ini dia alhamdulillah temen-temen masakan aku udah jadi ya udah semuanya ini sambalnya tuh bener-bener menggiurkan banget setelah itu aku tinggal nunggu suamiku pulang deh nah ini dia alhamdulillah suamiku udah pulang hari kamis tuh biasanya dia badminton jadi aku pulangnya gak bareng sama dia gitu kan gak bareng sama suamiku jadinya dia sekitar jam 8-an gitu baru pulang nah ini alhamdulillah udah selesai makannya ya ampun abis jadi segitu dulu ya temen-temen untuk video ini terima kasih udah menonton see you on my next video bye-bye wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati